Dr. Lois Owin ungkap penyebab kematian Ashraf Sinclair, kematian suami Bunga Citra Lestari alias Becel, Ashraf Sinclair kembali diungkit seorang dokter yang tak percaya COVID-19. Dia adalah HDR Lois yang mengungkap penyebab kematian mendadak Ashraf Sinclair. Komentar soal kematian suami klinik diungkap PDR Lois saat mengomentari keikut sertaan Raffi Ahmad sebagai penerima vaksin COVID-19 gelombang pertama bersama Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi. Dr. Lois sendiri kini berstatus tersangka atas kegaduhannya yang dibuat dengan menyebut tak percaya COVID-19. Assalamualaikum, selamat datang di Surya Harian. Sebelum melanjutkan menonton video ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Salam sukses. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, supaya tidak ketinggalan update berita terbaru setiap harinya. Selamat menonton. Cuitander Lois Owin sebelumnya menyeret nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Saat namanya jadi sorotan, Dr. Lois sempat membagikan foto Raffi dan Nagita di laman Instagramnya. Dia menyinggung nama Raffi Ahmad sebagai milenial pertama yang mendapatkan vaksin COVID-19. Dia lantas berpendapat jika di dalam tubuh Raffi Ahmad setelah mendapai vaksinasi ada kandungan berbahaya. Dr. Lois lantas menyandingkan Raffi Ahmad dengan mendiang suami Becel, Ashraf Sinclair. Raffi Ahmad ini sudah disuntik vaksin flu kan, tulis Dr. Lois. Ingat suami Becel? Nah, bisa kejadian mendadak seperti itu, jelasnya. Karena Raffi Ahmad ini SDH menyimpan etil merkuri dan formaldehid di tubuhnya, tulis Dr. Lois Owin dalam captionnya. Selain itu, Dr. Lois bahkan menyinggung nasib Nagita Slavina yang bakal menjadi janda kembang. Begitu rajin minum susu kalsium dan obat penurun kolesterol, statin, lipitor, maka, istrinya akan jadi janda kembang. Lanjut caption dari Lois. Dr. Lois dalam pengawasan, setelah menjalani pemeriksaan, Dr. Lois Owin justru dibebaskan oleh pihak Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Selamet Uliandi menerangkan bahwa pihaknya membebaskan Dr. Lois, lantaran sang dokter sudah mengakui kesalahannya. Yang bersangkutan menyanggupi tidak akan melarikan diri, oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan, hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju presisi yang berkeadilan, kata Selamet kepada wartawan, selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Setelah diperiksa, Dr. Lois akhirnya mengakui bahwa opini yang ia bagikan di media sosial perlu penjelasan medis. Dr. Tirta yang sempat menjadi saksi dan pelapor atas kasus tersebut ikut menanggapi pembebasan tersebut. Menurut Dr. Tirta, pihak kepolisian tak serta merta membebaskan Dr. Lois atas kesalahan yang telah diperbuat. Faktor yang meringankan beban Dr. Lois adalah SKB 3 Menteri terkait pedoman UUIT. Kenapa Lois dilepas? S. Benernya kasus Lois masih dipantau, tapi semenjak ada SKB 3 Menteri, untuk urusan hoaks yang berhubungan ama beberapa-beberapa pasal. Ujar Dr. Tirta, dikutip pikiran tandahubungrakyat.com dari Instagram. Dr. Tirta menyebut pihak kepolisian saat ini lebih mengedepankan mediasi, daripada langsung memberi hukuman. Dia pun menegaskan hanya ingin Dr. Lois meminta maaf di hadapan publik, terkait pernyataan yang keliru. At Divisi Humas Polri mengedepankan mediasi dan komitmen dari terlapor, untuk meminta maaf, ujar Dr. Tirta. Dan saya dari awal bilang bahkan di acara At Hotman Paris Official, saya cuma minta Lois, minta maaf, katanya menambahkan. Meski Dr. Lois tak ditahan, Dr. Tirta menyebut pihak kepolisian akan tetap mengawasinya. Jika Dr. Lois mengulang, maka akan diberi tindakan tegas. Apakah otomatis kasus berhenti? Tidak. Lois tetap dalam pengawasan polisi. Semua media sosial dia menjadi barang bukti dan tidak akan dideaktif. Kalau dia mengulang kembali, baru deh tindakan tegas, ujar Dr. Tirta. Terkait tudingan yang menyebut Dr. Lois memiliki gangguan jiwa, Dr. Tirta memilih untuk tak ikut campur.